Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua? Apakah sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat dulu Nah, kita memang harus benar-benar menjaga sistem kekebalan tubuh kita ya Agar terhindar dari berbagai jenis penyakit dan juga virus Nah, apakah sudah siap nih untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap, bu Nah, jika Ananda benar-benar telah siap Silakan Ananda aktif serama pos pembelajaran Dan tertip ya Nah, silakan yang cewek untuk merapihkan jilbabnya terlebih dahulu Agar lebih cantik ya Tidak mengganggu proses pembelajaran kita nantinya Ananda sekalian, silakan mempersiapkan ala-ala tulis yang dibutuhkan selama proses pembelajaran nantinya Untuk yang tidak bisa mengaktifkan kamera itu Faradina Ulia Jenar, kenapa? Oke, sudah ya Nah, untuk Lala Akila mungkin terkendala dengan sinyal ya Nah, baiklah, jika Ananda telah siap Nah, terlebih dahulu kita berdoa Agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar Silakan kepada ketua kelas usia untuk memimpin doa Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa di... Berdoa selesai Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga dengan diawali dengan berdoa Proses pembelajaran kita ke depannya dapat berjalan dengan lancar Nah, Ibu ingin mencek dulu kehadiran Ananda Apakah hadir semua, ketua? Sudah hadir semua, Ibu Kita 16 orang, semuanya sudah ada di dalam Zoom ini, Ibu Bagus, berarti hadir semua ya Nah, jika Anda telah hadir Baiklah, kita masuk saja proses pembelajaran kita hari ini Nah, sebelum kita masuk kepada topik materi hari ini Ibu terlebih dahulu ingin bertanya nih kepada Ananda Terkait materi kita minggu lalu Nah, materi kita minggu lalu itu mengenai jamur Ibu, ada dua pertanyaan terkait pembelajaran kita sebelumnya Silakan Ananda semua berebut untuk mendapatkan kesempatan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan Nah, siap-siap ya Pertanyaan pertama yaitu Coba Ananda jelaskan apa saja materi kita minggu lalu Siapa yang mau? Saya, Ibu Baiklah, saya akan menjelaskan materi kita minggu lalu yaitu mengenai jamur Jamur atau fungi adalah sel eukaryotik yang tidak memiliki klorofil Tumbuh sebagai hiva memiliki dinding sel yang mengandung kitin serta bersifat heterotrol Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut sebagai hiva Hiva ini membantuk jaringan yang disebut sebagai miselium Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membantuk tubuh buah Hiva sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk hiva Reproduksi pada jamur terdiri atas dua yaitu reproduksi secara generatif atau seksual Dan vegetatif atau aseksual Klasifikasi jamur yaitu terdiri dari divisi zigomikota, askomikota, basidiumikota, dan deuteromikota Sekian, Bu Nah, bagus sekali ya, Lucy Nah, untuk pertanyaan kedua nih, bersiap-siap ya Saya coba Anda jelaskan apa perbedaan antara jamur dengan tumbuhan lain di sekitar Anda Siapa yang bisa? Saya, Bu Loda Meriza, silakan Baiklah, Bu Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari jamur dan juga tumbuhan Ada pun itu pada jamur, struktur tubuhnya tersusun atas hiva yang berbentuk seperti benang Ada juga yang bersekat hivanya dan ada pula hiva yang belum bersekat Sedangkan pada tumbuhan, struktur tubuhnya itu terdiri atas asal-asal tumbuhan Dengan bentuk yang beranakaragam sesuai dengan fungsi dan kedudukannya Kemudian ditinjau dari ketersediaan klorofilnya Pada jamur, dia tidak memiliki klorofil Sedangkan pada tumbuhan memiliki klorofil Kemudian, jamur memiliki sifat heterotroph Dan ada pula yang bersifat saprofit seperti jamur merang Dan ada pula yang bersifat parasit Itu seperti jamur kulit Sedangkan pada tumbuhan, dia itu bersifat foto atau trof Dan pada jamur juga, dia tidak mempunyai akar dan batang Daun sejati sehingga dimasukkan ke dalam struktur tubuh bertalus Sedangkan pada tumbuhan, dia memiliki akar, batang, daun sejati Sehingga kita bisa menyebutnya sebagai struktur tubuh berkormos Mungkin itu dari Yulda, Bu Terima kasih, Bu Nah, bagus sekali ya Materi kita minggu lalu itu mengenai jamur Ada yang materi, ada tentang teorinya Ada pengertian, fungsi, klasifikasinya juga Serta perbedaan antara jamur dengan tumbuhan lain di sekitar Anda Sangat bagus ya, Lucy dan Yulda Nah, untuk materi sekarang Kita membahas mengenai pengelompokan tumbuhan Atau kingdom plantae Nah, Anda harus ketahui bahwa setiap Anda aktif Itu akan Ibu rekap nilainya Dan Ibu akan berikan peringkat di akhir proses pembelajaran Jadi Anda harus siap-siap ya untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan ke depannya Baiklah, Ibu akan men-share materi kita hari ini Silakan dipelajari dan diperhatikan dengan baik Nah, apakah sudah terlihat, Ananda? Sudah, Bu Sudah, Bu Nah, baiklah Seperti yang Ibu katakan tadi Bahwa materi kita hari ini yaitu pengelompokan tumbuhan atau pelantai Nah, dapat Ananda semua lihat Nah, ini ada dua gambar Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ini kalau tidak ada yang tahu nih kelewatan ya Tidak ada yang tahu ya? Nah, ini adalah gambar hutan ya Ini lebih tepatnya hutan tropis Di mana di dalam hutan terdapat banyak sekali jenis tumbuhan di dalamnya Nah, seperti ada tumbuhan lumut, ada paku, dan juga tumbuhan berbiji Seperti materi kita hari ini Nah, kemudian di sampingnya ini adalah gambar dari penyebaran lumut Di mana lumut seringkali menempel pada bebatuan dengan suhu yang lembab Nah, ini pelantai merupakan suatu kingdom yang terdiri atas tiga divisi Divisi pertama itu ada tumbuhan lumut atau bryopita Kemudian ada tumbuhan paku atau teridopita Dan yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau spermatopita Nah, Ananda, sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan materi Ibu ingin menampilkan sebuah video terkait materi kita hari ini Silakan Ananda menonton video dengan sebaik-baiknya Teman-teman tau gak ada berapa sih spesies tumbuhan di dunia ini? Wah, tentunya banyak banget ya Ternyata tumbuhan dikelompokkan lagi loh biar mudah dipelajari Terus, apa aja sih yang membedakan antara tumbuhan dengan makhluk hidup lain? Kali ini kita akan membahas mengenai kingdom plantae alias dunia tumbuhan Ciri-ciri umum kingdom plantae adalah Organisme yang tersusun oleh banyak sel atau multiseluler Eukaryota atau selnya memiliki membran inti Memiliki dinding sel yang mengandung selulosa Serta memiliki organ inti berupa akar, batang, dan daun Bersifat autotroph karena sebagian besar anggotanya memiliki klorofil Sehingga dapat melakukan fotosintesis Namun ada juga loh tumbuhan yang tidak memiliki klorofil Dan tidak mampu berfotosintesis Contohnya tali putri dan bunga bangkai Sehingga dia bersifat heterotroph Tumbuhan berkembang biak dengan biji Dan ada pula yang berkembang biak dengan spora Tumbuhan juga bisa mengalami netagenesis Alias pergiliran keturunan dari fase gametovid Yang menghasilkan gamet berupa sperma dan sel telur yang bersifat haploid Ke fase sporovid yang menghasilkan spora diploid Atau sebaliknya Di dunia ini ada banyak sekali jenis tumbuhan Yang hidup di daratan maupun di perairan Sehingga untuk mempermudah dalam mempelajarinya Tumbuhan dibedakan menjadi 3 divisi Yaitu tumbuhan lumut atau briovita Tumbuhan paku atau teridovita Dan tumbuhan biji atau spermatovita Berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh angkut Tumbuhan dibedakan menjadi non-tracheopita atau atracheopita Atau tumbuhan tidak berpembuluh yang meliputi tumbuhan lumut atau briovita Tumbuhan ini mengedarkan air dan zat makanannya dengan cara difusi Dan tracheopita atau tumbuhan yang berpembuluh Mengedarkan air dan zat makanannya melalui tumbuh silem dan phloem Meliputi tumbuhan paku atau teridovita Dan tumbuhan biji atau spermatovita Kemudian tumbuhan juga dikelompokkan berdasarkan struktur akar, batang, dan daunnya Terdiri dari talovita yaitu tumbuhan bertalus atau tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati Sehingga bagian akar, batang, dan daunnya tidak dapat dibedakan dengan jelas Yang kedua adalah kormovita Yaitu tumbuhan berkormus Atau tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati Sehingga akar, batang, dan daunnya sudah dapat dibedakan dengan jelas Nah, segitu saja untuk video kali ini Nah, bagaimana Anda setelah menonton video tadi? Makin semangat menerima materi dari ibu Karena video yang tadi menarik untuk dipelajari lebih dalam lagi materinya ibu Nah, Alhamdulillah berarti Anda dapat memahami video dengan sangat baik Ibu sangat senang jika Anda merasa tertarik untuk mempelajari materi kita lebih dalam lagi Nah, baiklah, ibu lanjutkan ya menyampaikan materinya Oke, baiklah, ibu lanjutkan ya Nah, sebelum masuk kepada topik kita hari ini Ibu ingin menyampaikan kepada anda semua terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita capai Ada dua KD, yang pertama ada KD 3.8 dan KD 4.8 KD 3.8 yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum Serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan Kemudian untuk KD 4.8 yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan Dan analisis fenetik serta filogenetik tumbuhan Kemudian peranannya dalam kehidupan Nah, jika ada KD, maka pasti ada indikator ya Nah, anda semua untuk indikator pembelajaran kita hari ini cukup padat Jadi, ibu meminta kepada anda untuk dapat memahami materi kita satu per satu Agar tidak ada materi yang terlewatkan KD 8.1 yaitu mengidentifikasi ciri-ciri umum pelantai Yang kedua ada mengelompokkan pelantai berdasarkan ciri-ciri umum Yang ketiga mengidentifikasi ciri umum tumbuhan bryopita Kemudian yang keempat itu merancang gambar skema siklus hidup atau reproduksi tumbuhan bryopita Kemudian yang kelima yaitu menyusun klasifikasi tumbuhan bryopita berdasarkan divisinya Kemudian selanjutnya mengidentifikasi ciri-ciri umum tumbuhan bryopita Yang ketujuh merancang gambar skema siklus hidup atau reproduksi dari tumbuhan bryopita Kemudian selanjutnya yaitu menyusun klasifikasi tumbuhan bryopita berdasarkan divisinya Nah, selanjutnya yang ke sembilan itu ada mengidentifikasi ciri-ciri umum tumbuhan berbiji atau spermatopita Kemudian yang ke sepuluh itu ada mengidentifikasi ciri-ciri umum tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme Kemudian selanjutnya menyusun klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme berdasarkan divisinya Kemudian yang ke-12 itu ada mengidentifikasi ciri-ciri umum tumbuhan berbiji berkeping 1 atau monokotil Dan berkeping 2 dan dikotil Nah, selanjutnya menganalisis peranan dari tumbuhan berbiji spermatopita dalam kehidupan Nah, kemudian untuk KD ke-2, tadi ada KD 4.8 Ada 2 indikator, indikator pertama yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang morfologi Kemudian yang ke-2 ada menyusun karya tulis tentang kerusakan tumbuhan beserta dampaknya Nah, itulah KD beserta indikator kita pada hari ini yang akan kita capai Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang pertama Melalui video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri kingdom plantae Yang ke-2 yaitu melalui video pembelajaran serta gambar dari tumbuhan bryopita Siswa dapat mengelompokkan ciri-ciri kingdom plantae Yang ke-3, melalui diskusi kelompok dan studi literatur Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari tumbuhan bryopita, teridopita, dan spermatopita Nah, yang ke-4 itu adalah melalui diskusi kelompok dan studi literatur Siswa dapat mengklasifikasikan tumbuhan bryopita, teridopita, dan spermatopita Nah, yang ke-5 itu melalui presentasi kelompok Siswa dapat menjelaskan daur metagenesis atau reproduksi dari bryopita, teridopita, dan spermatopita Nah, selanjutnya melalui pengamatan dan diskusi kelompok Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri umum tumbuhan berbiji berkeping 1 atau monokotil Serta berkeping 2 atau dikotil Nah, selanjutnya melalui pengamatan dan diskusi kelompok Siswa dapat mendeskripsikan peranan dari kingdom plantae dalam kehidupan manusia Nah, melalui pengamatan, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan Tentang ciri morfologi, fenetik, dan filogenetik tumbuhan Dan terakhir, itu melalui kajian literatur Siswa dapat menyusun karya tulis tentang kerusakan tumbuhan dan dampak terhadap lingkungan sekitar Nah, Ananda, untuk model pembelajaran yang kita gunakan adalah cooperative learning Di mana Ananda dituntut untuk dapat bekerjasama Serta dapat aktif selama proses pembelajaran Nah, selanjutnya kita masuk kepada topik bahasan materi kita hari ini Ada 5 topik, yang pertama itu ada ciri-ciri umum plantae Yang kedua ada ciri-ciri tumbuhan briovita, teridovita, dan spermatofita Kemudian yang ketiga itu ada klasifikasi dari briovita, teridovita, dan spermatofita Yang keempat itu ada metagenesis dari briovita, teridovita, dan spermatofita Kemudian itu ada peranannya Nah, baiklah kita masuk kepada materi kita yang pertama Yaitu ciri-ciri umum dari plantae Ada 4 ciri pokok dari tumbuhan plantae Yang pertama itu tersusun atas sel eukaryotik Yang kedua organisme multiseluler Yang ketiga berdinding sel, serta memiliki klorofil Nah, Ananda sekalian, klasifikasi kingdom plantae dibagi atas 3 divisi Yang pertama itu ada tumbuhan lumut atau briovita Di mana untuk ciri-cirinya yaitu Telovita yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun Kemudian ada kormovita yaitu Suatu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan juga daunnya Kemudian ada tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan Nah, pembagian atau klasifikasi dari tumbuhan lumut ini Ada namanya lumut hati atau hepatikopsida Ciri-cirinya lumut hati banyak ditemukan menempel di bebatuan tanah Atau dinding tua yang lembab Bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekukan Kemudian tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun Nah, kemudian klasifikasi yang kedua itu ada namanya lumut tanduk Atau nama latinya antoserotopsida Nah, Anda dapat lihat pada gambar ya bagaimana bentuknya Nah, bagaimana ciri-ciri dari lumut tanduk ini Itu yang pertama Lumut tanduk atau disebut juga dengan antoserotopsida Adalah anggota tumbuhan yang tidak berpembuluh Serta tumbuhan yang berspora Tumbuhan ini biasa hidup melekat di atas tanah Dengan perantara rizoid Kemudian lumut tanduk mempunyai talus yang sederhana Nah, lanjut Nah, yang ketiga itu ada namanya lumut daun atau beryopsida Bagaimana sih ciri-ciri lumut daun ini Lumut daun atau disebut juga dengan lumut sejati Adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh Dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam super divisi tumbuhan lumut atau beryopita Nah, lumut daun ini disebut dengan lumut sejati Itu dikarenakan bentuk tubuhnya Seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar atau rizoid Kemudian ada batang dan daun Nah, untuk divisi yang kedua nih Kita masuk kepada tumbuhan paku atau teridopita Nah, ciri-ciri dari tumbuhan paku yang pertama Sudah mempunyai akar batang dan daun yang jelas Jadi perbedaan dengan tumbuhan lumut yang sebelumnya Yaitu bahwa tumbuhan lumut Belum bisa kita membedakan antara akar batang dan daunnya Nah, kemudian pada batang itu sudah terdapat jaringan pengangkut Dan terjadi metagenesis Nah, tumbuhan paku itu terdiri atas Ada yang namanya paku purba Dimana struktur tubuhnya sederhana Dengan tinggi antara lebih kurang 30 cm hingga 1 meter Nah, umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati Tetapi memiliki rizom yang dikelilingi oleh rizom Nah, ini adalah gambar dari tumbuhan paku ya Nah, klasifikasi tumbuhan paku yang kedua Itu ada paku kawat atau lycopodien Dimana ciri-cirinya memiliki daun berbentuk seperti rambut atau sisik Kemudian batang berbentuk seperti kawat Yang ketiga itu ada paku ekor kuda atau equisetien Dimana ciri pokoknya yaitu Umumnya ternak kecil Dan semua masuk dalam genus equisetum Dari equisetum yang berarti kuda Kemudian ada setum yang berarti rambut tebal Dalam bahasa latinnya Nah, yang keempat itu ada paku sejati Dimana tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar Duduk, bentuk daunnya menyirip Nah, ini di bawahnya ada gambar Ini adalah paku kawat Kemudian ini adalah gambar dari paku kuda ya Dapat dibedakan dari bentuknya Nah, ini nupaku sejati Nah, selanjutnya kita masuk kepada divisi da spermotopita Dimana ciri-ciri dari tumbuhan berbiji ini adalah Yang pertama kita tahu yaitu memiliki biji Yang kedua memiliki berkas pengangkut yaitu silem dan phloem Nah, yang ketiga merupakan tumbuhan pormopita Yaitu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati Nah, yang keempat itu menghasilkan bunga atau antopita Nah, tumbuhan berbiji ini diklasifikasikan menjadi dua Yang pertama, biji terbuka atau gymnosperme Nah, gymnosperme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos Yang berarti telanjang dan sperma, yang berarti biji Sehingga dapat dikatakan bahwa berbiji terbuka Nah, ini merupakan kelompok tubuhan berbiji yang bijinya tidak dilindungi bakal buah atau ovarium Nah, apa contoh tumbuhannya? Yaitu cicas rumpii Nah, yang kedua itu biji tertutup atau angiosperme Nah, tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme memiliki biji yang dilindungi Serta memiliki bunga yang digunakan sebagai alat untuk perkembang biakan Nah, nanda untuk tumbuhan berbiji terbuka atau angiosperme ini terbagi atas dua Yang pertama ada monocotiledon Di mana ciri-cirinya satu daun lembaga, kemudian akarnya serabut Dan batangnya tidak bercabang atau tidak berkambium Nah, yang kedua itu ada dikotiledon atau dikotil Di mana ciri-cirinya dua daun lembaga, akarnya tunggang, batangnya bercabang, serta mempunyai kambium Nah, kemudian kita masuk kepada metagenesis dari briovita, teridavita, dan spermatavita Nah, silakan anda pelajari dulu, lihat dulu dengan cek sama bagaimana metagenesis dari briovita Nah, ini adalah metagenesis dari briovita Nah, kemudian ada metagenesis dari teridavita atau paku Dan terakhir ada metagenesis dari tumbuhan berbiji atau spermatavita Nah, setelah anda melihat dengan seks sama, ibu ingin bertanya kepada Faradina Nah, ada Faradina? Iya, ibu Nah, setelah anda mengamati metagenesis dari tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji ini Apa yang dapat anda sampaikan? Baik, ibu Briovita atau lumut itu fase dominannya terletak pada fase gametovid Dan pertumbuhan setelah spora, protonema Tapi, kalau teridavita itu, tumbuhan paku fase dominan pada fase sporovid Di mana setelah spora akan tumbuh menjadi protalium Kemudian untuk spermatovita, itu ada benang sari dan putik Untuk fasenya, dan mempunyai suatu organ yang berupa biji sebagai alat perkembangan generatif buku Nah, bagus sekali ya Faradina, bahwa untuk metagenesis dari Briovita ini Fase dominannya itu ada gametovid Nah, ini kita lihat ya, ada gametovid sebagai N Kemudian untuk metagenesis dari teriodovida, itu fase dominannya adalah sporovid Ini dapat dilihat pada bagian bawah, ini di bawah kanan Nah, kemudian untuk yang metagenesis spermatovita Nah, akan menghasilkan biji Nah, ada juga yang namanya putik dan benang sari sebagai alat kelamen Oke, baiklah kita lanjut untuk materi selanjutnya Yang mengenai peranan Briovita, teriodovita, dan spermatovita Nah, Ibu meminta kepada Elvira Silakan membacakan peranan dari ketiga divisi tersebut Ada, Elvira? Ada Ya, silakan Elvira Oke, A peranan Briovita sebagai obat hepatitis atau marsyati polimorpa Nah, selanjutnya itu bahan pembalut atau bahan bakar Nah, selanjutnya sebagai penyedia sumber air pada saat musim kemarau Selanjutnya, sebagai penyediaan oksigen untuk lingkungannya Sebagai obat antiseptik Dan selanjutnya itu mengandung senyawa yang dapat mengobati penyakit jantung Nah, selanjutnya itu membantu mengobati penyakit pneumonia Atau haplokaldium, koltilatum, jenis lumut dan daun Nah, yang B itu ada peranan petri doptita Yang pertama itu untuk tanaman hias Misalnya, platykerium bufiracum atau paku tandurusa Asplenium nidus atau paku sarang burung Adiatum cunetum atau seplir Selagenella wildenowil paku rane Selanjutnya itu untuk bahan obat-obatan Misalnya, aspidium pelixmas dan dicopodium clavatum atau paku kawat Nah, selanjutnya itu untuk sayuran Ada juga sebagai pupuk hijau Ada juga sebagai pelindung tanaman pertanian Nah, yang C itu ada peranan spermatopita Ada tiga, itu sebagai produsen pada ekosistem Sebagai penghasil oksigen, makanan pokok Contohnya itu ada gandum, ada jagung, ada sagu, ada padi Nah, selanjutnya itu ada sebagai sayuran Contohnya ada kacang, ada kol, somat, kentang, labu dan wortel tau Oke, terima Nah, terima kasih kepada Elvira yang telah membacakan peranan dari ketiga divisi tadi Nah, Anda semua, sebenarnya negara kita ini Kaya akan kenekaragaman jenis tumbuhannya Banyak sekali jenis flora yang ada di Indonesia Nah, seperti yang kita pelajari ini Yaitu ada lumut, paku dan tumbuhan berbiji Dan peranan dari jenis tumbuhan tersebut sangat banyak Satu-satunya sebagai obat Kemudian ada tumbuhan paku yang kita konsumsi Ya, Anda semua pasti telah pernah mengkonsumsi dari sayur paku ya Nah, itu dapat kita jual Kemudian dapat meningkatkan nilai ekonomis kita Namun, Ibu Tekankan di sini bahwa Jika Anda ingin mengkonsumsi atau mengambil manfaat dari tumbuhan tersebut Anda tidak boleh mengambil secara berlebihan Jangan mengeksplorasi tumbuhan tersebut secara berlebihan Karena kita juga harus menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan tersebut Agar dapat lestari Paham, Anda? Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk saat ini belum ada pertanyaan, Bu Oke, baiklah Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan Ibu meminta kepada Ananda Selanjutnya kegiatan kita adalah diskusi Silakan Ananda berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya Nah, untuk anggota kelompok itu telah Ibu share ke grup WhatsApp Beserta dengan lembar kerjanya Silakan di-download Dan dilihat siapa saja anggota kelompok Kemudian lembar kerjanya dipahami Ibu kasih waktu lebih kurang 20 menit Setelah itu kita lanjutkan dengan presentasi Baiklah, waktu diskusi dimulai dari sekarang ya Baik, Bu Ananda semua, sebelum Ananda melanjutkan proses diskusi Ibu ingin bertanya dulu Apakah ada di antara Ananda yang menyiapkan jenis-jenis tumbuhan terkait materi kita hari ini? Ada, Bu Lena, ada berapa jenis tumbuhan yang Lena siapkan? Ada tiga, Bu Ini, Bu Pakku Apa lagi, Lena? Melinjo dan lumut, Bu Berarti lengkap ya Perwakilan perspesies dari tiga divisi yang kita pelajari Nah, Ibu sangat mengapresiasi kesungguhan Lena dalam mencari bahan ya Ya, Ibu akan mencatat nilainya sebagai nilai tambahan Ananda Nah, Ananda, untuk pertemuan kali ini Ananda cukup mempelajari mengenai teorinya saja Nah, untuk pengamatan itu cukup mengamati bagian morfologinya saja Untuk pertemuan ketiga atau keempat itu baru kita melaksanakan praktikum Menggunakan alat-alat laboratorium seperti mengamati bagian-bagian lumut atau paku Yaitu berupa kotak spora yang itu tidak bisa dilihat menggunakan mata biasa Itu dibantu menggunakan alat-alat laboratorium seperti mikroskop ataupun lum Oke, silakan dilanjutkan diskusinya Nah, Lucy Anggra ini Lucy, kelompok berapa? Kelompok satu, Bu Nah, kelompok satu siapa saja yang mau tanya? Saya, Elvira, Lena, dan juga Faradina, Bu Apakah ada kendala selama diskusi? Nah, ini tolong untuk kelompok lain perhatikan juga ya Jadi tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Ada kendalanya, Bu Kami masih ragu mengenai ciri-cirinya, Bu Oke, ciri-cirinya Apakah ada di antara anggota kelompok Lucy yang mendapatkan ciri-cirinya? Ada yang bisa menjelaskan? Faradina Ya Silakan Karena lumut Salofia yaitu Buhan yang tidak bisa dibedakan Antara akar, batang, dan daun Kemudian, Kormovia yaitu Suatu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun Lalu, Paku Sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas Pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut Dengan sistem konsentris Lalu, tumbuhan berbiji Atau spermatopita Memiliki biji Memiliki berkas Memiliki biji dan memiliki berkas pengangkut Yaitu silem dan phloem Nah, Lucy, itu sudah terjawab oleh Faradina Silakan berdiskusi dengan semaksimal mungkin Dengan sesama anggotanya Barangkali ada anggota yang lain yang tahu Jadi bisa saling memenuhi jawabannya Nah, untuk perbedaan Apakah sudah tahu semua? Iya, Bu Ada sedikit teraguan, Bu Untuk perbedaannya, Bu Kita melihat hanya ciri-cirinya saja Atau bagaimana, Bu? Nah, sebenarnya kita bisa melihat dari ciri-ciri morfologinya, Yelvira Nah, di mana untuk persamaan Itu memiliki klorofil Selnya eukarotik Berkembang biak dengan spora Kemudian untuk perbedaannya Yaitu Bentuk tubuh Bria Vita Masih berupa talus Atau kita belum bisa membedakan Mana yang akar Mana yang batang Dan mana yang daun Nah, berbeda dengan Teredovita Teredovita itu Ada tumbuhan kormos Dimana artinya Kita telah bisa membedakan Antara akar, batang Dan juga daunnya Nah, jika untuk tumbuhan berbiji Itu pasti tumbuhan yang memiliki biji ya Nah, sudah paham semua Insya Allah sudah, Bu Nah, untuk Lena Bagaimana dari hasil pengamatannya Apa yang bisa disimpulkan, Lena? Biar teman-teman yang tidak Baik, Bu Untuk dugaan Ya, biar teman-teman yang tidak Mengambil jenis tumbuhan tersebut Dapat mengetahui juga Baik, Bu Untuk dugaan sementara Bahwa lumut tidak memiliki Akar, batang, daun Sedangkan paku itu Sudah memiliki akar, batang, daun Nah, kemudian dilakukan pengamatan Dengan mempercari tumbuhan tersebut Kemudian dari tumbuhan tersebut Didapatkan bahwa Untuk akar tumbuhan lumut Berupa rizoid Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik adalah Briba pita hanya berupa talus Atau belum memiliki akar, batang Dan daun sejati Berbeda dengan tumbuhan paku Dan tumbuhan berbiji yang lain Yang merupakan kormus Di mana dapat diamati Akar, batang, dan juga daunnya Sekian dari saya, Bu Nah, bagus sekali ya, Lena Atas kesimpulan yang Lena ambil Nah, baiklah, Anda Silakan dilanjutkan diskusinya Masih ada waktu kita Kira-kira 5 menit lagi Nah, baiklah, Anda Waktu diskusi kita Telah 20 menit ya Selanjutnya, kita lanjut kepada Kegiatan presentasi Ibu akan memilih secara acak Perkelompok Siapa yang akan Membacakan hasil pengamatannya Nah, baiklah, Anda Untuk lembar kerja Kita terdiri dari 2 kegiatan Kegiatan pertama Yaitu Anda menjawab Beberapa soal Terkait dengan Pengamatan dan materi kita hari ini Kemudian kegiatan dua Yaitu melakukan Pengamatan Nah, untuk Pertanyaan pertama Ibu minta kepada Wilda Untuk menyampaikan Hasil pengamatannya Silakan kepada Wilda Baiklah, terima kasih Bu Wilda akan menyampaikan Hasil pengamatan pada Nomor 1 Itu perbedaan antara Tumbuhan paku dan juga Lemut Yaitu A. Tumbuhan paku memiliki Akar Tumbuhan paku berupa Rizoid B. Tumbuhan paku tidak berklorofil Tumbuhan lemut berklorofil C. Tumbuhan paku berbiji Tumbuhan lemut bersepora D. Habitat tumbuhan paku di darat Tumbuhan lemut adalah di air E. Tumbuhan paku berupa sporofil Tumbuhan lemut berupa gametofil Jawabannya adalah E, Bu Yaitu Tumbuhan paku berupa sporofil Tumbuhan lemut berupa gametofil Nah, apakah ada jawaban yang berbeda Dari kelompok lain? Tidak, Bu Nah, benar ya Untuk jawaban yang nomor 1 Ada perbedaan antara paku dengan lemut Itu paku berupa sporofil Atau spora ya Nah, sedangkan untuk tumbuhan lemut berupa gametofil Oke, kita lanjut Untuk pertanyaan yang kedua Ibu minta kepada Elvira Silakan Elvira untuk menyampaikan hasil pengamatannya Baik, Bu Di mana Untuk jawab pertanyaan nomor 2 Yaitu perhatikan ciri-ciri dari penyian berikut Yang pertama memiliki sorus Yang kedua gametofil lebih dominan Yang ketiga memiliki protolema Yang keempat memiliki tulang daun sejadar Yang kelima yaitu Tingkas sporofil lebih dominan Dan dalam hidupnya Yang keenam yaitu memiliki protolium Dasar kandata di atas Ciri tumbuhan paku yaitu D, Ibu 1, 5, dan 6 Ya, benar sekali ya Anda semua Jawaban untuk nomor 2 Itu yang benar adalah 1, 5, dan 6 Di mana ciri-ciri tumbuhan dari paku Itu memiliki sorus Kemudian tingkat sporofilnya Itu lebih dominan dalam hidupnya Seperti yang telah dijelaskan oleh Faradina tadi Kemudian memiliki protolium Oke, kita lanjut Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu minta kepada Lena Silakan Lena sampaikan Hasil pengamatan Baik, Bu Di bawah ini Yang tidak termasuk ciri-ciri gymnosperme adalah A. Jaringan berproduksi secara pegetatif alami B. Bakal bijinya tidak terputuk Leh daun dan buah C. Berproduksi generatif dengan biji D. Alat perkembang biakannya berupa strofilus E. Runjung jantan tersusun atas daun-daun buah Jawabannya E. Runjung jantan tersusun atas daun-daun buah Nah, benar ya Lena Untuk jawaban nomor tiga itu adalah Runjung jantan tersusun atas daun-daun buah Apakah ada jawaban lain dari kelompok lain? Jawaban yang berbeda? Tidak ya, sama semua ya Sekarang kita lanjut Untuk pertanyaan yang keempat Ibu minta kepada Indahul Silakan kepada Indahul Baik, Bu Soal nomor empat yaitu Perhatikan gambar di bawah ini Nama tumbuhan di atas yaitu A. Calamites B. Funaria C. Isotes D. Pisulotum E. Cicasumpi Jawabannya E. Cicasumpi Ya, benar sekali ya Jika ada yang salah nih Kelewatan Kita sudah sering ya melihat Bahwa tumbuhan pada gambar Itu adalah tumbuhan dari Cicasumpi Atau tanaman paku Nah, terakhir Pertanyaan yang kelima Ibu minta kepada Para Dina untuk menyampaikan Hasil pengamatan Baik, Bu Soal nomor lima yaitu Pada tumbuhan lumut Porofin merupakan generasi Yang mampu menghasilkan A. Spora B. Protonema C. Archegonium D. Anteridium Dan E. Gamet Jawabannya A. Spora, Bu Ya, benar sekali ya Para Dina Bahwa sporofit merupakan generasi Yang menghasilkan spora Nah, itu adalah kegiatan yang kedua Kegiatan yang pertama Kegiatan yang A Nah, untuk kegiatan yang B Ibu meminta kepada Lucy Untuk menyampaikan hasil pengamatan Silakan, Lucy Baiklah, saya akan menyampaikan Kegiatan yang kedua Yaitu untuk melengkapi tabel Yang pertama yaitu Ciri-ciri dari Budapita, Pteridopita, dan Spermatopita Ciri yang pertama adalah tubuh Budapita memiliki tubuh berupa Peralihan talus ke kormos Yaitu belum mempunyai akar Batang dan daun sejati Pteridopita memiliki tubuh berupa kormos Yaitu mempunyai akar Batang dan daun sejati Begitu juga dengan Spermatopita Tubuhnya merupakan kormos Yang mempunyai akar Batang dan daun sejati Lalu ciri yang kedua adalah Jumlah sel penyusun tubuh Budapita merupakan multiseluler Pteridopita juga multiseluler Dan juga Spermatopita juga multiseluler Ciri yang ketiga adalah Perkembang biakan Budapita berkembang biak secara aseksual Dan juga seksual Sama dengan Pteridopita yang berkembang biak Secara aseksual dan juga seksual Begitu juga dengan Spermatopita Yang berkembang biak secara aseksual dan seksual Lalu ciri yang keempat adalah Alat perkembang biakan Budapita berkembang biak dengan bagian tubuh Berupa kuncup dan spora Sama dengan Pteridopita yang berkembang biak Dengan menggunakan bagian tubuh Yang berupa kuncup Serta juga menggunakan spora Nah, kalau untuk Spermatopita Dia berkembang biak dengan bagian tubuh Yaitu berupa biji Lalu yang ciri yang kelima adalah Alat kelamin atau gametangium Budapita memiliki alat kelamin Berupa anteridium Teridopita berupa anteridium Sedangkan alat kelamin Spermatopita tereduksi Yang keenam yaitu adalah akar Akar Briopita berupa rizoid Sedangkan akar Briopita Akar tidak keluar dari kutub akar Sedangkan Spermatopita akarnya keluar dari kutub akar Lalu ciri yang ketujuh adalah batang Beropita tidak memiliki batang Pteridopita batangnya berupa rizoma Sedangkan Spermatopita batangnya berkambium Dan ada yang tidak berkambium Ciri yang ke delapan adalah daun Daun Beropita yaitu tipis Memiliki lapisan lilin Daun muda tidak menggulung Sedangkan daun Pteridopita yaitu Mikrofibril, makrofibril, tropofibril Sporofil dan daun muda menggulung Untuk daun Spermatopita Dia bervariasi Ada yang berbentuk seperti jarum Dan ada juga yang menyirip Ciri yang ke sepuluh adalah bunga Beropita tidak memiliki bunga Pteridopita bunganya berupa kumpulan sporofit Sedangkan Spermatopita bunganya berupa strobilus Yang ke sepuluh adalah buah Untuk beropita dan Pteridopita Itu tidak memiliki buah Sedangkan Spermatopita Dia memiliki buah Lalu ciri yang terakhir adalah biji Beropita tidak memiliki biji Sedangkan Pteridopita dan juga Spermatopita memiliki biji Baiklah, sekian penyampaian dari saya, Bu Nah, bagus sekali ya, Lucy Atas penyampaian dari hasil pengamatannya Nah, sebelumnya Ibu mendengar ada kata rizoid Siapa yang tahu apa itu rizoid? Saya, Bu Ya, silakan Baiklah Jadi, yang dinamakan dengan rizoid itu adalah Struktur yang menyerupai rambut atau benang-benang Di mana dia memiliki fungsi yang melekatkan tubuh Pada tempat tumbuhnya dan menyerap air Serta garam-garam mineral Kemudian batang dan daunnya itu tidak mempunyai pembuluh angkut Kloem dan silam Dan dalam tubuh lomo ini Dia mengandung sel-sel yang berkloroplas atau klorofil untuk fotosintesis Mungkin itu dari Wilda, Bu Ya, bagus ya, Wilda Nah, selain dari kata rizoid Ibu juga mendengar kata mikrofil, makrofil, samatrofil, dan sporfil Nah, siapa yang bisa menjelaskan kepada teman-temannya Apa maksud dari kata tersebut? Saya, Bu Ya, silakan kepada Faradina Mikrofil itu tumbuhan paku dengan daun mikrofil tersebut punya daun yang kecil Lalu, makrofil tumbuhan paku dengan daun mikrofil Lalu, tumbuhan paku makrofil adalah tanaman paku dengan daun sangat lebar Lalu, tropofil yaitu daun yang merupakan contoh tumbuhan paku Yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau proses pembuatan makanan Lalu, yang terakhir, sporofil Dan mana tumbuhan paku berdaun sporofil berfungsi sebagai penghasil spora Yang disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium Nah, bagus sekali ya, benar sekali jawabannya Terima kasih kepada Wilda Meriza dan Faradina yang telah memberikan Barangkali ada teman-temannya yang masih kurang paham terkait kata-kata yang disampaikan oleh Lucy Nah, Alhamdulillah, presentasi terkait hasil pengamatan yang telah Anda diskusikan tadi Berjalan dengan lancar Nah, untuk jawabannya itu sudah benar Nah, sebagai penguatan dari ibu terkait hasil pengamatan yang dilaksanakan tadi Bahwa perbedaan antara sporofit dan gametofit itu terletak pada fase-nya Fase sporofit itu menghasilkan spora Nah, sedangkan fase gametofit itu menghasilkan gamet Atau sel telur dan sperma Nah, oleh karena itu fase sporofit adalah aseksual Nah, sedangkan fase gametofit adalah fase seksual Kemudian, dalam tumbuhan anusperme Fase sporofit adalah lebih besar Sedangkan untuk fase gametofit itu lebih kecil Nah, fase gametofit lumut lebih dominan dibandingkan dengan fase sporofitnya Karenanya lumut disebut sebagai generasi dari gametofit Nah, pada tumbuhan paku itu sorus biasanya tampak sebagai noktah berwarna coklat di tengah Kemudian ada juga di tepi helai daun Nah, biasanya di bagian permukaan bawah atau dorsal Ciri-ciri umum lainnya Yaitu berupa akar serabut Kemudian daun muda menggulung dan berproduksi secara vegetatif Nah, penguatan lagi dari hasil pengamatan telah Anda kerjakan Untuk gimnosperme adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka Nah, istilah biji terbuka merujuk kepada bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah Nah, itu ada jawaban dari hasil pengamatan yang disampaikan oleh Helena tadi Nah, kemudian untuk tumbuhan lumut itu merupakan tumbuhan perintis Reproduksi tumbuhan lumut menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporofit Yang disebut dengan metagenesis Nah, pada tumbuhan lumut generasi sporofitnya merupakan generasi yang mampu menghasilkan spora Sedangkan, untuk generasi gametofit adalah generasi yang menghasilkan gamet Serta bersifat dominan dalam daun hidupnya Kemudian, bila terjadi pembuahan ovum dan spermatozoid Maka akan dihasilkan zigot Kemudian, selanjutnya sporangium akan menghasilkan spora Nah, itu adalah sedikit materi yang dapat Ibu sampaikan Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu Nah, tidak ya Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan Ibu ingin bertanya Lucy Apa yang sudah Lucy pelajari hari ini? Ada ciri kimbong pelantai dan juga klasifikasinya, Bu Oke, kemudian apa perbedaannya, Lucy? Perbedaannya adalah talus, kormus, dan juga biji, Bu Nah, bagus ya Kemudian, selanjutnya Ibu minta kepada Pratiwi Agusni Apa materi yang telah Tiwi pelajari tadi Dan apa yang telah Tiwi pahami? Baik, Bu Yang telah saya pelajari yaitu Peran pelantai seperti sebagai obat Peran teridopita sebagai bahan konsumsi Dan fermatopite sebagai produsen pada ekosistem, Bu Terima kasih, Bu Ya, terima kasih kembali Tiwi Berarti Tiwi ini mempelajari tentang peranan Sering ya Tiwi mengkonsumsi tumbuhan paku? Dibikin sayur? Sering, Bu Nah, oke lah Nah, Ananda Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini Ibu ingin meminta perwakilan saja dari Ananda Untuk menyampaikan kesimpulan terkait materi kita hari ini Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu Ya, silakan, Lucy Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama, dunia tumbuhan atau pelantai adalah Dicirikan sebagai organisme alkariotik multiselular fotosintetik Yaitu memiliki klorofil serta menyimpan karbohidrat Yang kedua, beropita adalah organisme dari kingdom pelantai yang hidup di darat Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati Yang ketiga, teridopita adalah organisme dari kingdom pelantai yang hidup di darat Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati Yang keempat, spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai satu organ yang berupa biji sebagai alabak yang membiarkan generatif Yang kelima, beropita terdiri dari kelas hepatikopsida atau lumut hati Kelas antoseropsida atau lumut tanduk Serta kelas briopsida atau lumut sejati Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan paku dan tumbuhan sejati atau Pteridopsida, paku purba atau silopsida, paku ekor puda atau spenopsida, dan paku kawat atau likopsida Yang selanjutnya, spermatopita terdiri dari kedua kelompok besar, yaitu lagi menas spermae dan juga angin spermae Metagenesis tumbuhan lumut berlangsung antara fasi gametovid atau haploid dan fasi sporovid atau diploid Metagenesis tumbuhan pteridopita, sporanya akan bertemang menjadi portalium yang bisa menghasilkan gamet berupa antiridium dan arkegonium Proses reproduksi spermatopita ini secara generatif atau seksual dilakukan dengan membentuk biji Lalu, yang terakhir, peran pelantai, yaitu untuk menyedihkan osogen di bumi, melindungi permukaan tanah dari curahan hujan, bahkan menjadi sumber makanan Baiklah, sekian kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih Nah, bagus sekali ya Lucy atas kesimpulan diberikan, cukup lengkap materi yang disampaikan, beri aplos buat Lucy yang telah menyimpulkan dengan sangat baik Nah, Ananda, sesuai janji Ibu di awal pembelajaran tadi, bahwa Ibu telah merekap serta mengakumulasikan nilai-nilai Ananda Nah, didapati tiga orang tertinggi Nah, untuk peringkat yang A, nah jeng-jeng-jeng, itu diberikan kepada Lucy Anggraini Nah, untuk peringkat yang B, itu Ibu berikan kepada Lena Rista Saragih Nah, untuk yang peringkat B, itu Ibu berikan kepada Elvira Utami Selamat untuk Ananda yang telah mendapatkan peringkat Tolong dipertahankan keaktifannya ya Nah, untuk yang belum mendapatkan peringkat atau nilai tertinggi dari Ibu Jangan berkecil hati, silakan Ananda jadikan ini sebagai motivasi Agar ke depannya, proses pembelajaran kita besok, Ananda dapat terlibat lebih aktif lagi Nah, sebagai tugas untuk Ananda yang belum mendapatkan peringkat dari Ibu Silakan kerjakan kembali lembar kerjanya Nah, Ananda bikin alasan kenapa Ananda memilih jawaban tersebut Nah, dikirim ke Ibu besok siang Melalui WhatsApp group juga boleh, melalui email Ibu juga boleh Nah, untuk Ananda semua, Ibu tugaskan membuat resum terkait materi kita hari ini Kemudian menjawab pertanyaan, ada dua pertanyaan nanti Ibu kirim setelah proses pembelajaran kita Nah, dua pertanyaan tersebut terkait materi kita minggu depan Yaitu mengenai portista mirip hewan Nah, Ananda kurang lebih sudah 80% pemahaman Anda terkait materi ini Ibu sangat bangga kepada Ananda atas keaktifannya Nah, Ibu sudahi saja pembelajaran kita hari ini dengan bersyukur kepada Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berdoa, semoga materi yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ilmunya kepada Ananda juga Nah, Ibu akhiri dengan wabilahi taufiq walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Ibu Terima kasih, Ibu Ya, jangan lupa bikin tugasnya ya Izin oleh Vananda Ya, Ibu Terima kasih, Ibu Terima kasih, Ibu Terima kasih, Ibu Terima kasih, Ibu